Menambah mikroorganisme baik ke dalam tanah atau ke tanaman lewat pupuk cair organik diharapkan memberikan kesetimbangan jasa trenik tanah sehingga mikroorganisme patogen bisa terkontrol dan tidak sampai menimbulkan kerusakan tanaman Bahan atau material pupuk organik cair yang akan kita aplikasikan ini terdiri dari bahan-bahan yang mengandung pospor dan kalium tinggi seperti kulit nenas, pisang, dan sabut kelapa dengan pelarut air kelapa tua Setelah fermentasi selama 10 hari terlihat bakterinya menjadi spora atau stagnan dan setelah kita cek PA larutan dan hasilnya di angka 3,2 sampai 3,3 Maka kita ambil kesimpulan bahwa penyebab bakteri menjadi spora dan stagnan adalah PH yang terlalu asam Tetapi kita yakin bahwa kandungan pospor dan kalium dari bahan seperti kulit kelapa, nenas, pisang, dan sabut kelapa sudah larut di dalam larutan fermentasi Dan bakteri yang stagnan atau membentuk spora akan aktif kembali jika menemukan lingkungan yang cocok setelah diaplikasi ke tanaman Maka kita aplikasikan ke tanaman pepaya yang sedang memasuki masa berbunga atau fase generatif Dosis yang kita gunakan adalah 5% yaitu 500 ml dalam 10 liter air dan diaplikasikan untuk 4 batang tanaman masing-masing 2,5 liter Dosis ini diharapkan tidak sampai menurunkan PH tanah dan bisa menyumbang pospor dan kalium ke tanaman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!